Selamat pagi God's Beloved Church. Sudah balik dari liburan. Ada yang keluar kota kemarin? Ada ya. Saya minggu lalu gak hadir karena saya jam, kurang lebih jam 2, jam 3 pagi baru sampai di Jakarta. Saya kemarin jalan-jalan ke Jogja sambil kerja. Saya, I believe, banyak dari kita yang pergi liburan juga ya. Dan sudah kembali, mungkin kalau ada yang masih lagi liburan, enjoy your holiday ya. Jangan lupa pulang. Oke, so sekali lagi. Good morning God's Beloved Church. Lemes banget. Ya, so saya senang sekali setiap kali kalau bisa diberikan kesempatan untuk menyapa saudara. Karena itu kesempatan buat saya untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa we are the beloved of God. Amen. Dan tadi lagu terakhir di playlist itu mengingatkan whom Jesus love. Dan tahun ini tema kita adalah the year of his extravagant love. So kita akan bombardir terus dengan cintanya, kasihnya yang berlimpah-limpah buat saudara dan saya. Saya mau memulai kotbah saya hari ini dengan sebuah testimoni boleh? Nah, testimoni. Biar saudara gak ngantuk. Kalau ngantuk senggol kiri kanannya. Wuih, wuih, wuih gitu ya. Jadi, kira-kira tahun 2008 saya pindah ke Jakarta karena dapat kerjaan. Bekerja di sebuah perusahaan China. Remote, saya tidak punya kantor di Jakarta, tapi perusahaannya China ada di Shanghai. So, sesekali saya akan meeting di Shanghai. Wah, keren banget ya. Waktu itu buat saya keren banget sih meetingnya di Shanghai. Pas di Shanghai, saya diperkenalkan sama general manager dan atasan-atasan saya sampai ke direkturnya. Nah, kemudian ada suatu malam, saya habis dinner di kamar hotel. Tiba-tiba pintu saya diketok. Knock, knock, knock gitu. Ternyata itu general manager saya. Dia bilang, hey, Fedri, let's go out. Kemana bos? Just follow me. Oke. Ternyata setelah saya sampai di lobby, ternyata itu sales manager dari beberapa negara itu udah ngumpul. Dari Malaysia, India, Indonesia, Mexico, dan lain-lain itu kita udah ngumpul. Dan kita diajak pergi. Kemana? Just follow me. You don't have to know. Just follow me. Yaudah, saya ikut. Terus sampai di sana, wah ternyata ke nightclub. Ternyata ke nightclub. Terus saya masuk. And then di dalam KTV room, nyanyi-nyanyi. Terus ya happy-happy gitu. Tiba-tiba, gak lama kemudian ada satu rombongan cewek-cewek masuk. Nah, mungkin kalau misalnya ini tempat KTV room. Ada cewek-cewek masuk berdiri di depan kami. Satu deret. Kira-kira mungkin 10 orang ada kali. 10 orang berdiri di depan kita. Dan kita disuruh pilih. Pick one. Hah? No lah, bos. Thank you, bos. I will just sit down and then sing. Saya duduk aja. Saya enjoy aja. Kalian silahkan. Mau ngapain, terserah. Saya bilang, enggak, enggak, bos. Enggak, bos. Thank you, bos. See you, see you, love fun. See you, see you, love fun. Terus, Ya udah, mereka udah, wah, pokoknya udah minum, udah happy banget lah, udah high banget lah, wah, pokoknya udah di dalam KTV room udah lari-larian, pokoknya udah heboh banget. Saya cuma duduk, ya, oke, aduh, ini sampai jam berapa ya? Tiba-tiba GM saya yang, pokoknya yang atasan saya yang pangkatnya paling tinggi ya GM itu. Karena dia yang mengatasi beberapa negara punya sales manager. Terus, dia tiba-tiba duduk samping saya. Udah mulai mabuk dia. Are you gay? Are you gay? Karena yang lain ada cewek kan? Terus dia, are you gay? No, I have a wife. Oh, I know, I know, I know. Dia bilang, wah, gue tau, pasti selera lu, selera lu bukan yang kayak gini kan? Lu mau yang lebih high level kan? Gue masukin nih. Dia panggil satu gerombolan lagi, misalnya yang tadi tuh seragamnya warna merah semua, ya kan, misalnya ya. And then yang sekarang tuh yang dimasukin tuh semuanya warna gold, pakaiannya. Dia bilang, this one, you must pick one. And then, bener-bener dipanggil satu rombongan masuk lagi, and then mereka milih. Yang mau nambah, boleh nambah. Kayak warteg aja, mau nambah, boleh nambah. Tetap, saya gak ngapa-ngapain. Atau, thank you, boss, thank you, boss. Yes, 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 yes. Akhirnya dia bilang gini, oke lah, I will pick for you lah. Dia pilihin satu, suruh duduk samping saya. Dia pilihin satu, suruh duduk samping saya. Ya udah, terus ceweknya nanya-nanya, nanya-nanya. Mungkin ceweknya bingung juga kali ya. Ini jangan-jangan home brand ini, gak demen sama saya atau apa. Pokoknya singkat cerita, saya gak ngapa-ngapain. Ya, only God knows. Karena waktu itu gak ada CCTV, gak ada apa-apa. Only God knows. Saya gak ngapa-ngapain. Terus, habis itu pas bubar, semuanya harus kasih tips. Wah, gue gak ngapa-ngapain. Kok kasih tips sih? Terus, gue gak bawa cash. Karena kan disuruh keluar dari kamar hotel, terus langsung jalan gitu kan. Terus pinjam sama bos lah. Bos, oke, oke. Dia kasih berapa tuh? Nah, yang kesel banget, yang tadi yang pakai baju merah misalnya 50 yen ya. Yang ini tuh 70 yen. Lebih mahal, yang pakai warna emas. Oh, punya kamu 70, kamu kasih 70. Waduh. Terus, besok pagi saya harus balikin duitnya. Prasa saya gak ngapa-ngapain gitu kan, rugi banget. Terus, nah, intinya, yang saya mau sampaikan adalah, kenapa saya waktu itu gak mau ngapa-ngapain? Hmm? Apa? Betul. Karena saya sudah punya seorang istri, yang saya kasihi, dan dia juga mengasihi saya. Jadi, bukan karena saya takut kesambar petir, kalau saya ngapa-ngapain. Bukan karena nanti saya, apa, seluruh badan berkusta di Shanghai nanti. Atau apa. Tapi karena, I love my wife. I love my family. Waktu itu kita belum punya anak. I love my wife. I love my God. And then, buat saya waktu itu, gak ada struggle kayak, aduh, aduh, kenapa gue gak, kan tau gak ada yang tahu. Gak ada yang lihat. Orang-orang yang di sana, gak ada yang kenal sama Lily. Gak ada akses sama sekali to my family, to my wife. Tapi, kalau saya flashback, because I love my wife. Itu adalah buah, dari saya mengasihi dia. Jadi, saya juga percaya, ketika kita menerima kasihnya Tuhan, yang begitu berlimpa-limpa, kita juga gak mau, betray dia. Kita juga gak mau, apa, berzinah. Kita juga mau, mengasihi dia. Cuman bahasa kasih kita, setiap orang beda-beda. Tapi intinya adalah, when we are so loved, by God, and then kita menyadari itu, so, itu adalah sebuah respon, yang sangat normal, ketika kita mengasihi dia kembali. Ketika we say, I love you Lord. Thank you for your love. So, sometimes, sometimes, kita, punya kayak, eh, lu, yes, memang kita bombardir, dengan kasihnya Tuhan. Itu sama sekali, perfect truth, yang kita perlu pegang. Amen. Tapi, when we are so loved by God, and then we want to love him back, want to worship him, want to say, I love you Lord, it's totally fine. kita gak perlu berasa, ini kayak, sebuah act yang, wah ini, ini, lu go back to, effort, go back to your works lagi. No. Kayak saya, gak, gak mau main cewek disana, karena saya mengasihi dia, itu bukan sebuah works buat saya. Adalah respon, dari kasih saya, kepada istri saya. Something like that. Amen. So when you are bombarded, by God's perfect love, your response adalah, you will love him back. Itu udah otomatis. Itu udah otomatis. Itu adalah buahnya. Amen. Oke. Jadi, demikian testimoni dari saya. Hopefully, saudara-saudara diberkati. Dan sekarang kita akan masuk di firman Tuhan. Amen. Oke, kita langsung masuk di slide pertama. Ini adalah sebuah ayat yang, saudara-saudara, semua pasti sudah sangat familiar. Dan kita, lumayan suka. Ya. Karena berbicara mengenai, as your soul prosper, your body prosper. 3 Yohanes 1, eh 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini Yohanes yang nulis. Yohanes itu, seorang rasul yang, wah, full of love lah ya. Kemarin, Pastor Gad juga preachingnya, di dalam, injil Yohanes itu, berlimpah-limpah. I'm the disciple whom Jesus love, full of love ya. Jadi, 3 Yohanes 1, eh 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik, dan sehat-sehat saja, dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Kalau kita lihat dari ayat ini, ini, ketika saya lihat ayat ini, ini berbicara mengenai, inside out. Ya, kemarin kan baru ada kartun, inside out kan? Pada nonton nggak? Saya nggak nonton yang kedua ya. Tapi, ini berbicara mengenai, inside out. Ketika jiwamu, baik-baik saja, maka yang keluar, kebagian luar, dan segala sesuatu itu, akan follow, apa yang terjadi di dalam. Oke? Kita lihat, bahasa Inggrisnya. Beloved, ini versi NKJV. Beloved, I pray that you may prosper in all things. Jadi, bukan prosper in bodily talk. Bukan prosper di dalam material talk. Bukan prosper di dalam health talk. Tapi, prosper in all things. Amin? Ini adalah doa Yohanes buat kita. Beloved. Nah, saudara dan saya itu sangat qualified untuk receive this. Karena nama gereja kita saja, God's Beloved Church. Amin? So, every time kalau ada beloved, that's for you and me. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Jadi, berarti ada, ada PR-nya kita, yaitu di bagian soul part-nya kita. Di bagian jiwanya kita itu, kita masih ada PR. Kalau secara rohnya kita, itu sudah selesai. Kita tahu bahwa kita terberi dari spirit, spirit, soul, soul, and body. Secara spirit, kita sudah as perfect, as righteous, as holy, as strong, as healthy, as prosper, as Jesus is. are we in this world? itu sudah 100% sama kayak Tuhan Yesus in our spirit. di dalam inner man-nya kita, di dalam spirit-nya kita, kita sudah 100% sama seperti Tuhan Yesus. Nah, jadi bagian PR kita adalah bagian soul part-nya. Our emosi, our jiwa, our thinking, our mind. Di situlah PR kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama lihat dari firman Tuhan. ya, jadi, bagaimana kita, istilahnya, how to make our soul prosper. Bukan dengan maju ke sini, and then ditumpangin tangan, and then soul-nya langsung beres. Itu mungkin secara emosi bisa. But that doesn't touch the problem. Bagaimana kita bisa prosper your soul. How you can prosper your soul. Kalau kita bicara soul, itu berbicara mengenai mind. Karena mind adalah salah satu part dari soul-nya kita. Jiwa kita. Terdiri dari kehendak, dari will, dari memory. Nah, itu kalau misalnya saudara pernah ikut Grace Academy, nah, itu dijelasin sama Pastor Paul. Spirit, soul, and body. Jadi, berarti soul kita, di dalamnya itu adalah mind. Nah, so hari ini kita akan lihat dari sebuah ayat lagi. How to prosper your soul. Kita lihat di Roma 12. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah surat dari Rasul Paulus, yang ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita langsung lihat yang bahasa Inggrisnya. NKJV, I besik you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Next dulu. Nah, oke. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, and acceptable, and perfect will of God. Oke, kita ke NKJV ayat 1. Nah, di sini, you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, yang, kalau misalnya kita bayangin sacrifice, itu kalau zaman bangsa Israel itu ada sebuah altar, dan korbannya itu, setelah diproses segala macam, kemarin waktu saya baca di imamat atau di keluaran ya, wah, itu details banget tuh, dipotong di bagian ininya, potong bagian itunya, details-details, hewan korban itu sangat luar biasa, jadi kalau yang suka national geographic, suka science, itu boleh tuh, baca itu, imamat atau keluaran ya, saya nggak lupa. Pokoknya details-detailsnya itu banyak banget, nah, terus ditaruh di atas altar, buat dibakar. itu adalah korban yang sudah mati, tapi kalau kita lihat di Roma 12 ayat 2, living sacrifice, berarti korbannya masih hidup, bener nggak? Yang, yang menjadi problem dari living sacrifice itu, tau nggak apa sudah? Yang menjadi problem adalah, ketika di dalam altar itu, living sacrifice-nya mau kabur dari altar. Kalau udah mati kan udah, nggak bisa apa-apa, tapi kalau sacrifice-nya masih hidup, dia akan berusaha kabur dari altar. Jadi, di sini kita lihat, how we can present as a living sacrifice. Bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita, atau kita, sebagai persembahan yang hidup. Nah, itu ada di ayat 2. And do not be conformed to this world. Conform to this world. Ini bahasa aslinya itu, dibentuk sama dunia ini. Dibentuk sama apa maunya dunia ini. Kalau misalnya kita bicara bahasa pabrik-pabrik, itu biasanya kalau misalnya kita mau cetak sebuah, contoh sebuah helm, itu ada molding-nya, yang mencetak sebuah helm. Mau cetak ember, itu ada molding-nya. Mau cetak kap mobil, itu ada molding-nya. Jadi, di sini bahasa adalah, seperti sebuah molding. Kita ini mau dicetak, sesuai dengan apa maunya dunia ini. Dan, di dalam Roma 12 ini, kita lihat bahwa Paulus mengingatkan kita, the way you present your life, sebagai living sacrifice, adalah satu dengan, do not be conformed to this world. Kita gak mengikuti, apa maunya dunia ini. So, kita ikut apa dong? Don't follow the world, but follow the world. It's either the world, atau the world. Gak ada yang di tengah-tengah itu. Oke? Then, but be transformed. Transformed di sini, bahasanya adalah metamorfo. Metamorfo. Nah, itu kalau misalnya kita di pelajaran IPA, itu ada metamorfosis, metamorfosa. Nah, jadi itu adalah sebuah life cycle, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Untuk reproduksi, metamorfosis. Nah, jadi, kita menjadi living sacrifice, dengan kita tidak, dimold, dibentuk, seperti apa maunya dunia ini. So, bagaimana dong, apa yang harus kita lakukan, supaya kita tidak dicetak, sama moldingnya dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, supaya soul kita prosper, sehingga dia ngalir keluar, inside out. Apa dong yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, but be transformed, by the renewing of your mind. Tadi saya katakan, soul and mind, mind ada di dalam soul. Oke, jadi, kita bisa menjadi living sacrifice, kita tidak dibentuk, sama moldingnya dunia ini, adalah dengan transformation. Adalah dengan metamorfosis, dikasih tahu, by the renewing of your mind. Jadi itu mainannya, bukan mainannya lah ya, battle-nya itu ada di mind. Peperangannya itu ada di pikiran saudara dan saya. Dan yang mempengaruhi pikiran saudara dan saya, faktornya banyak sekali. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita selama dari kecil sampai besar, bagaimana di bring up-nya, lingkungan kita, teman kita, komunitas kita, gereja kita, itu semua mempengaruhi our mind. Oke? Di sini kita lihat, transform by the renewing of your mind, that you may prove, what is that good and acceptable and perfect will of God. Itu adalah buahnya, ketika kita mengalami renewing of our mind. Jadi itu tidak perlu kita paksakan, untuk, oh apa sih kita kejar-kejar, what is that good and acceptable and perfect will of God. Itu adalah buahnya, ketika kita mengalami the renewing of our mind. Oke? Nah, saya mau agak stay di sini sebentar, mengenai transform. Transform itu, bahasanya tadi saya udah bilang, itu metamorfosis itu berasal dari kata ini. Kalau misalnya saudara dengar metamorfosis, saudara ingatnya apa? Kupu-kupu kan? Nah, dan ajaibnya Bible kita ya, firman Tuhan ya, saintis mengetahui bahwa sebuah kupu-kupu itu berasal dari telur, ulat, kepompong, itu kan namanya metamorfosis kan? Nah, saintis mengetahui itu, hanya itu baru tahun 1600-an. Saintis menyatakan, oh ternyata yang namanya kupu-kupu itu, dia reproduksinya dengan cara metamorfosis. itu tahun 1600-an. Tapi Rasul Paulus sudah menggunakan kata metamorfosis ini sekian ribu tahun yang lalu. So, our Bible is always much, 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 much more advanced. Our Bible itu, apa ya, gak mungkin ketinggalan zaman. Kenapa? Karena God's Word itu spirit and life. Roh dan hidup. So, setiap kali kita makan dari firman Tuhan, dengerin firman Tuhan, baca firman Tuhan, itu kita bukan sedang membaca suatu literatur yang mati, tapi kita sedang menikmati sesuatu yang hidup. Jadi, metamorfosis ini, kalau misalnya kita lihat prosesnya, salah satu proses yang ternyata lumayan mencengangkan saya adalah ketika dia dari telur ulat ke pompong. Nah, momen-momen dia akan menjadi kupu-kupu itu adalah dari waktu dia ke pompong. betul? Nah, momen-momen dia makan paling banyak adalah waktu dia jadi ulat. Dia makan banyak sekali waktu dia jadi ulat. Makan, 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 makan. Sampai suatu saat dia jadi ke pompong, itu kalau dari luar kita lihatnya kayak no activity. Kayak apaan sih ini ke pompong? Sudah pernah lihat ke pompong kan? Ya kan? itu kayak apa ya? Kayak gak ada kehidupan. Kalau ulat jelas ulat bulu disini gitu wiii kalau ulat kan jelas kelihatan bergerak ya. Tapi ketika dia masuk ke dalam tahap ke pompong itu seolah-olah itu mati. No activity. No fruit. Nothing. Jadi ketika saudara hajar, hajar, hajar digging, digging, feeding firman Tuhan saudara baca saudara gak mengerti saudara just makan, 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 makan. Itu sebenarnya ada gunanya saudara-saudara. Jangan pernah berpikir gue baca gue gak ngerti. You can ask the Holy Spirit to reveal to you. Maybe waktu saudara baca saudara tidak serta-merta waktu itu langsung mengerti. Tapi trust me seperti ulat ini ketika dia makan, 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 makan mungkin bukan waktu dia sebagai ulat itu paling dibutuhkan nutrisinya. yang paling dibutuhkan nutrisi-nutrisi itu justru waktu dia lagi jadi kepompong waktu dia lagi jadi kepompong dari luar kita lihat kayak gak ada apa-apanya. Maybe ketika saudara sudah go to the God's Word listen to the Gospel saudara sudah shut semua bad news segala macem saudara sudah fokus sama Tuhan and then saudara berasa gue gak berasa ada perubahan apa-apa. Maybe dari dalam itu lagi God is doing something inside karena justru waktu di masa kepompong dimana dari luar kelihatan kayak nothing happen disitu kaki kupu-kupu dibentuk organnya dibentuk sayapnya dibentuk di dalam situ buat kita kita lihat dari luar like nothing happen kayak barang mati cuma gantung gitu aja tapi something happen inside ketika kalau ulat bulunya makannya kurang banyak nah itu akan mempengaruhi pertumbuhan dia selama dia jadi kepompong jadi penting banget for us to feed and feed and feed and feed and then come this moment ketika dia sudah mau jadi kupu-kupu dari kepompong itu mulai robek ada lapisannya mulai robek oke waktu lapisan itu mulai robek kupu-kupu posisinya yang terbalik ya kan kupu-kupu itu dia akan berusaha mendorong lapisan kepompong itu dia akan berusaha mendorong sampai itu berasa itu susah banget struggle akan ada struggle jadi bukannya kepompongnya dibelek dibuka gak seperti itu prosesnya dia harus agak maksa ada struggle ada challenge begitu dia berusaha stretch and then mulai robek dikit-dikit robek dikit-dikit robek dikit-dikit kakinya mulai itu sayapnya mulai ini and then saudara mungkin bermaksud baik kasian banget ini kupu-kupu bantu pakai cutter saudara cut biar dia lebih gampang dia kan lagi struggle kan saudara kan bantuin dia kan saudara cut and then dia langsung you know what will happen kalau tidak ada struggle itu saudara bantuin dia and then dia terjatuh and then dia kayak terlahir seperti itu dia tidak akan bisa terbang selama-lamanya sayapnya will stay wet kakinya gak kuat kupu-kupu perlu tension itu kupu-kupu perlu struggle itu and then kita lihat hari ini dari firman Tuhan kenapa Paulus mau pakai metamorfosis I believe Holy Spirit udah much 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 more advance kata metamorfosis baru baru di proses ini baru diketahui tahun 1600an tapi Paulus udah dikasih Holy Spirit 2000an sekian tahun yang lalu so firman Tuhan itu benar-benar bisa jadi pegangan kita jadi saudara saya mungkin ketika kita menghadapi challenge kita berharap kepompongnya itu dirobek aja lah udah gak sih dirobek aja nih struggle-nya udah gak enak banget nih gak enak banget nih tapi kalau misalnya kepompongnya dipakai cutter kita bantu pakai cutter gitu ya saudara tidak akan bisa terbang saudara akan menjadi jadi kupu-kupu yang cuman kupu-kupu sih kupu-kupu tapi berjalan paling saya sekali loncat you cannot fly high God wants you to fly high God wants us to fly high dan bukan untuk saudara dan saya loh when you fly high people will ask you wow kok bisa sih and you answer I don't know my God so seperti lagu yang tadi kita nyanyikan Jesus I believe in you Jesus I belong to you bukan Jesus I believe in you Jesus I belong to you and me no saudara kita kita sudah milik Tuhan Yesus seutunya kalau bahasanya actually there is no more our own agenda itulah yang dimaksud dengan abundant life kalau di bawah acara herbal life disini kita celebrate abundant life amen ya jadi abundant life itu much 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 more bigger than kita wildest desire our passion itu much much more bigger than that no more for us lagi bukan saya pengen punya karir yang lebih bagus saya pengen punya rumah lebih bagus saya pengen punya mobil lebih bagus saya pengen bisnis saya expand lebih bagus itu terlalu cetek kalau kita bilang itu abundant life yes abundant life itu bisa itu adalah part dari abundant life tapi itu bukan satu-satunya amen so ketika kita disini Paulus mengajarkan kita how to prosper our soul by the transformation dengan transformasi tadi so when we dalam menjalani hidup ini kita maybe akan mengalami struggle seperti kupu-kupu yang belum keluar tadi tapi tidak perlu takut as one family tugas kita disini bukan merobek kepompongnya tugas kita disini adalah sama-sama kita menyaksikan saudara mengepakkan sayap dan kita mengingatkan it's okay God is with us kita gak pernah sendiri amen jadi jadi disitulah yang dimaksud dengan transform by the renewing of your mind jadi kata metamorfosis ini ternyata so rich ya dan saudara adalah ditakdirkan untuk menjadi kupu-kupu yang indah yang terbang tinggi bukan jadi kupu-kupu yang sayapnya basah dia gak bisa ketika tidak ada challenge dan kepompongnya kita bantu buka yang terjadi apa darahnya itu gak bisa mengalir maksimal ke seluruh sayapnya ketika tidak ada tekanan dia akan lemes sayapnya itu gak bisa berkembang dengan sempurna kakinya organnya tidak bisa berkembang dengan sempurna dia akan menjadi kupu-kupu cacat dan kita tidak ditakdirkan untuk menjadi kupu-kupu cacat kita ditakdirkan untuk fly high dan kita kan juga di luar ini kita juga dibilang sebagai anak-anak raja wali kalau misalnya kita mungkin udah sering kalau anak raja wali itu ada yang ditaruh di punggung and then di di kepakin gini and then jatuh and then nanti disyambar lagi jadi tidak akan pernah dibiarkan sendiri kita tidak akan dibiarkan sendiri so dalam kita dalam transform by the renewing of our mind kita bisa mengalami struggle dan challenge tapi kita gak perlu takut it's okay malahan justru struggle dan challenge itulah yang bisa membuat kita mengepakkan sayap kita dan kita bisa fly high dan saya udah sering ngomong Tuhan Yesus dia sendiri yang ngomong di dalam dunia ini kamu akan mengalami tribulation buat kita mungkin kita masa sih Tuhan Yesus ngomong gitu coba aja saudara cek kalau gak salah di Yohanes 6 ayat 33 Tuhan Yesus yang ngomong sendiri dalam dunia ini bukan dunia nanti dunia ini saudara akan menghadapi challenge tapi kita gak perlu takut Tuhan Yesus juga ngomong gitu tidak perlu takut karena aku telah mengalahkan dunia amin oke next nah ini ada yang versi New Living Translation and so dear brothers and sister I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you jadi ketika kita menyadari apa yang sudah dia lakukan buat kita ketika kita menyadari apa yang sudah dia korbankan buat kita ketika kita menyadari betapa dia mengasihi kita we want to love him back we want to sacrifice for him bukan suatu paksaan bukan suatu tuntutan tapi ada buah adalah respon let them be a living and holy sacrifice the kind he will find acceptable this is truly the way to worship him amin dari Paulus ayat 2 nya don't copy the behavior and customs of this world dengan dengan begini advance nya teknologi itu kita sangat dibombardir dengan berbagai informasi ya seharusnya kita adalah transform by the renewing of our mind tapi sekarang banyak yang terjadi apa transform jadi cowok jadi cowok jadi cewek transform jadi cewek jadi cowok itu confusing banget identiti anak-anak sekarang yang cowok pengen jadi cewek karena berasa terperangkap di dalam identitas sebagai seorang cewek yang cewek pengen jadi cowok karena berasa identitas dia sebenarnya adalah seorang cowok padahal dia secara bodilnya cewek jadi customs of this world ini akan berusaha mendorong mencetak memolding bahwa that's fine well that's not fine kalau misalnya ada yang seperti itu we love you but that's not right kalau saudara adalah cowok ya cowok saudara cewek ya cewek jangan diganti-ganti dan then you will learn to know God's will for you itu adalah buahnya nah kita sering terburu-buru kita pengen tahu nih what is God's will for me yang good pleasing and perfect kita mau bagian itunya tapi bagian yang renewing our mindnya kita maunya di sub aja biar pastor leaders atau orang yang suka baca alkitab aja yang bacain yang pelajari yang study the word yang digging and then gue disuapin aja and then nanti mereka yang kasih tahu gue aja God's perfect will God's good will God's pleasing will itu apa mungkin gak semua tapi maybe banyak yang seperti itu we don't want to go to the word of God but we want the result kita mau hasilnya kita gak mau prosesnya itu itu manusiawi banget tapi kan kita bukan manusia biasa-biasa lagi we have Christ inside us we have so many distractions yang justified banget untuk tidak go to the word of God justified banget sebagai orang yang sibuk sebagai ibu rumah tangga yang sangat sibuk itu semua kita bisa punya alasan yang valid tapi kemarin saya denger seorang pastor dia ngomong gini you will have time for what you choose to have time for you will have time for what you choose to have time for jadi semuanya sebenarnya cuma balik ke prioritas aja seberapa penting sih firman Tuhan itu buat kehidupan kita dan kalau saudara berasa oh saya kan udah baca daily devotional that's good that's good saya gak bilang that's not good that's good tapi I want to encourage you go deeper karena ketika saudara baca daily devotional itu adalah revelation yang didapat oleh pastor tersebut atau orang tersebut paling bagus adalah ketika saudara baca 1 daily devotional biasanya kan 1 ayat atau 2 ayat ada penjelasannya you go to that word lagi saudara baca lagi the whole contextnya saudara baca lagi the whole chapternya saya gak punya waktu yaudah dicicil aja jam istirahat makan baca 5 menit waktu di kereta baca 5 menit waktu di mana baca 5 menit jadi you will get more than saudara snacking makan snack chips doang kalau saudara digging sendiri saudara akan dapat lebih banyak karena we need that we need we need to feed from God's word by ourself dan apalagi dengan dengan apa ya dengan begitu bombardirnya segala bad news segala good news segala bad news segala macam informasi kita itu sangat gampang ke distract our problem ini sebenarnya bukan tidak fokus tapi salah fokus kita sering gampang ke distract mungkin karena ketika kita pernah mencoba digging the word and then kita gak mendapatkan hasil yang kita mau maybe bisa jadi seperti ulat tadi makan 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 ketika itu masih berbentuk kepompong kita bertanya-tanya kok kelihatannya kayak gak ada apa-apa ya kok kelihatannya kayaknya kayak barang mati malahan kepompong itu kayak barang mati kayak no activity no productivity no result kayak barang mati padahal di dalam itu sedang terjadi kehidupan yang sebentar lagi akan di launch boom so I want to encourage you kalau saudara sekarang lagi mengalami proses seperti dalam kepompong don't give up don't give up keep lebih radical lagi go to the word of God yang dapat benefit adalah saudara bukan kami yang dapat benefit yang paling utama when you go to the word of God adalah saudara and then your spouse your family itu udah pasti amen oke next nah kalau misalnya kita bicara renewing of our mind kalau misalnya kita hanya mengandalkan baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca itu udah pasti hasilnya tidak akan maksimal tapi puji Tuhan kita punya roh kudus amin so kalau kata bahasa pembaharuan renewing tadi di dalam Roma 12 ayat 2 itu ada satu kali lagi dimension di Titus 3 ayat 5 jadi kalau kita bicara renewing renewing of our mind renewing kata renewing ini hanya muncul di Roma 12 ayat 2 sama di Titus 3 ayat 5 dan Titus 3 ayat 5 ini kita lihat bahwa kita bisa lihat bahwa talking about renewing of our mind itu sudah pasti involve Holy Spirit dan ada satu good news yang saya mau sampaikan bahwa Holy Spirit itu nyaman banget tinggal di dalam saudara dan saya amin saudara mau suka baca firman Tuhan atau tidak suka baca firman Tuhan malas baca firman Tuhan rajin firman Tuhan itu tidak mempengaruhi Holy Spiritnya tinggal di dalam saudara yang ngaruh itu apa influence-nya Holy Spirit yang dikeluarkan ketika kita synchronize with the word of God itu akan lebih kenceng amin so kita bicara inside out nah Titus 3 ayat 5 pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan praise God this is good news saudara dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita bukan karena perbuatan benar kita saudara dan saya diselamatkan karena dia tetapi karena ramatnya his mercy pengampunannya Tuhan oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan ini renewing kata yang sama yang di mention di Roma 12 tadi oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus jadi dua-duanya perlu saudara you go to the word of God you ask Holy Spirit to read with you disitulah ada abundant life yang mengalir and we have ya saudara dan saya kita sudah punya roh kudus di dalam saudara dan saya kita gak perlu lagi meminta-minta pastor siapa yang tumpang tangan siapa yang tumpang tangan tumpang kaki atau apa no need saudara dan saya the moment saudara terima Tuhan Yesus you believe in Jesus Holy Spirit already live inside you even when we do stupid mistake even when you go to the night club seperti saya waktu itu roh kudusnya gak tunggu di depan waktu saya duduk di dalam KTV room itu roh kudusnya gak tunggu di depan waktu cewek-cewek itu disuruh kontes di depan dengan pakaian yang seksi-seksi itu roh kudusnya ow oh no oh man tapi kan I don't know ya dulu saya punya bayangan seperti itu ketika saya kayak ke tempat club gitu ya wah kok kayaknya gimana ya sebelum saya receive Christ saya denger-dengar mengenai kekristenan saya belajar-belajar mengenai kristen something like that saya punya bayangan seperti itu ya kita ke tempat kayak gitu gak mungkin lah ada Tuhan di dalam situ tapi dia ada di mana-mana he is with you on the mountains stop ketika saudara lagi achieve yang wow banget ketika saudara karir kesehatan family semua lagi berjaya banget he is with you ketika saudara lagi dilembah lagi terpuruk lagi hancur lagi mau bunuh diri lagi anxious depresi stress he is with you amen what a good God we have so kita bisa di transform dengan renew our mind renew our mind through the word of God and then dengan Holy Spirit so every time kalau misalnya saudara udah saya udah coba bro saya udah coba tapi kok kayaknya berasanya kering itu cuma perasaan saudara aja karena firman Tuhan itu adalah roh dan hidup spirit and life mungkin sebelum saudara baca saudara boleh doanya gini Holy Spirit lead me teach me guide me karena you have Holy Spirit inside you dan semua surat Rasul Paulus Injil dan lain-lain semua adalah inspired by Holy Spirit itu yang saudara perlu percaya juga karena di luaran akan banyak sekali attack yang mengatakan ini kan tulisan manusia juga ini kan juga pikirannya si Paulus ini pikirannya si Yohanes pikirannya siapa you have to believe itu semua adalah inspired by the Holy Spirit if you receive Christ if you believe in Jesus you have to believe Holy Spirit lah yang menginspirasi penulisan Bible ini amin so every time saudara baca saudara minta sama Holy Spirit Holy Spirit lead me teach me guide me reveal to me what do you want me to see I believe akan lebih seru I believe saudara akan dibukakan dan kita gak perlu expect yang wah ini nyambung dengan yang apa karena kan kita udah sering ketika mendengarkan sermon itu kayaknya wow gimana banget kayaknya revelationnya wow banget kita gak perlu expect itu just ketika kita baca and then Holy Spirit speak to us lead us guide us teach us that's more than enough gak perlu ada revelation yang wow gimana gimana amin oke saya sudah sampai di ayat terakhir is it oh sorry sorry sebelum ke sana sebelum ke ayat terakhir nah Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah in the beginning was the word and the word was with God and the word was God jadi firman itu balik ke ayat tadi Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman jadi since the beginning itu was the word until now the word itu is spirit is still the spirit and still alive karena dari awal aja in the beginning pada mulanya adalah firman dan sampai hari ini firman itu tetap hidup dan firman itu adalah roh so too many distraction too many distraction yang membuat kita itu kayak neglect the word of God so I want to encourage us go back to the word of God lagi amin bombardir lagi dengan the word of God next nah kita sampai di ayat terakhir 2 Korintus 3 ayat 18 dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar disini juga kata diubah ini adalah katanya adalah transform oke jadi kita di transform menjadi serupa dengan gambarnya dengan apa by beholding kalau bahasa inggrisnya by beholding the glory of God dan tempat untuk beholding untuk melihat kemuliaan Tuhan yang paling gampang adalah di firman Tuhan so dengan nah ini bahasa inggrisnya but we all with unveiled face dengan kita sama Tuhan itu udah gak ada batasannya lagi kita sama Tuhan itu udah gak ada selubungnya lagi beholding as in the mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as by the spirit of the Lord jadi by beholding the glory of God dimana kita bisa beholding the glory of God tempat yang paling banyak presenting the glory of God is from the Bible dari kejadian sampai wayu itu semua berbicara mengenai the glory of God so we are transformed by go to the word of God beholding disitu kemarin saya sempat lihat satu short video dikatakan gini if you cannot listen to your God if you cannot listen to your God then read him kalau saudara tidak bisa mendengarkan suara Tuhan bacalah dia eh waktu saya lihat video itu wow interesting if you cannot listen to your God read him kalau saudara berasa kok saya gak bisa dengar suara Tuhan ya ya bacalah dia go to the word of God proses transformation itu itu butuh proses many times kita bisa disappointed karena yang terjadi tidak sesuai dengan timeline dan expectation kita itu yang membuat kita kecewa bahkan kita bisa marah sama Tuhan kesel sama Tuhan karena apa yang kita mau terjadi sekarang saat ini juga gak kejadian seperti yang kita mau kita maunya kepompongnya di black aja langsung bisa terbang aja tapi somehow itu perlu proses dan dalam hidup ini I believe kalau ada orang yang bilang hidupnya sama sekali gak ada masalah saya gak percaya saya gak percaya kalau ada orang bilang hidupnya sama sekali gak ada masalah sama sekali gak ada challenge saya gak percaya kalau ada orang yang bilang dia tidak pernah menghadapi masalah tidak punya masalah dalam hidup dia maka kalau pun ada nih kalau pun ada nih kalau pun ada seseorang yang tidak pernah menghadapi masalah tidak pernah punya challenge oke lah dia dari dari lahir sampai gede tidak pernah punya masalah sama sekali tidak pernah punya challenge sama sekali tidak pernah punya kesulitan sama sekali the moment ada masalah yang dia hadapi I believe dia akan langsung hancur lebur karena dia tidak pernah mengalami proses dalam hidup ini adalah sebuah ilusi kalau kita percaya bahwa kita orang Kristen percaya Tuhan Yesus hidup dalam grace we will be free from problem itu adalah sebuah ilusi itu adalah sebuah ilusi yang sangat-sangat bahaya karena ketika saudara percayanya seperti itu and then a problem hits you ada struggle yang terjadi kemungkinan besar ya kecewa bertanya-tanya yang lebih parah lagi lu gak percaya Tuhan lagi karena di otak saudara harusnya seperti ini dong saya udah percayanya begini saya udah melakukan ini harusnya hasilnya begini dong tapi ketika itu tidak terjadi itu bahaya sekali saudara bisa punya tendensi saya gak percaya dia lagi BS semua yang selama ini saya percaya itu tendensinya tapi the other extreme adalah Tuhan akan kasih saudara problem demi problem problem demi problem no that's not true problem bukan dari Tuhan problem masalah saudara bukan dari Tuhan bukan Tuhan yang kirim supaya saudara kuat Tuhan yang kirim sakit penyakit biar saudara belajar dependen Tuhan yang kirim kebangkrutan biar saudara belajar bergantung sama dia no 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 cara kerja Tuhan gak seperti itu many times most of the time itu karena lack of wisdomnya kita most of the time karena lack of wisdomnya kita and then kita cari kambing hitam salahin siapa lagi salahin Tuhan lah jadi today I want to encourage kita semua let us be transformed by the renewing of our mind and then di titus 3 E5 tadi pemharuan itu ada involvenya Holy Spirit dan saudara dan saya sudah memiliki Holy Spirit saudara saya sudah memiliki roh kudus dalam saudara saya yang tidak pernah meninggalkan saudara saya yang selalu point you to the perfect love of God Amen oke saya sudah selesai saya undang worship selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati